Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kita di channel Muraindo dengan bersama ini beliau itu Gus Salman nah setelah berbincang-bincang tadi ya ternyata itu masih ada yang terlewat teman-teman yang sobat jadi sekedar informasi ya bagaimana sih cara menaikan burung pasol ini menjadi factor ya atau cara bagaimana menjadikan burung pasol ini factor teman-teman nah tanpa berlama-lama mari kita tanyakan kepada pemilik serandil ya gimana Gus cara agar pasol ini itu naik factornya Gus biasanya kan aku punya itu pasol belum naik-naik factornya Gus tapi lagi proses terapinya Gus udah ada perubahan kalau ini gimana Gus kalau saya yang pertama itu saya jauhkan dulu kalau di rumah itu ada beberapa burung mungkin ada burung dewasa di rumah kita itu harus dijauhkan dulu burung dari tekanan yang lain lah ya dipisah dulu lah diasingkan di tempat yang mana dulu gitu biar burung itu ada kayak rasa pede gitu loh buat nyaman iya nyaman dulu ada tempat yang nyaman dulu terus apa lagi Gus terus jemur pola jemur Gus rawatan jemur penjemuran penjemuran itu gimana Gus setiap hari atau ada hari-hari tertentu Gus saya itu penjemuran setelah mandi oh setelah mandi pokoknya ada ada mandi jemur jemur iya ini saya agak naikin sih dulunya yang mungkin jemur awal-awal saya jemur itu paling cuma 15 menit karena burung pastol ya Gus iya nanti kalau misalkan kayak udah kira-kira udah kuat terus tambahin 30 menit lah maksimal saya Gus iya Gus dapet informasi juga kadang ada yang menjemur burung itu nyampe sejam gitu Gus itu gimana Gus kalau menurut Gus Salman ini kalau mungkin itu mungkin dia udah ngeliat burungnya dijemur kayak keliatan nyaman mungkin bisa sampai segitu mungkin dijemur menikmati dia ya iya kalau udah menikmati penyemburan kadang kalau saya ini 30 soalnya ngeliat gelagatnya udah kayak gelisah jadi gini teman-teman yang jadi Gus Salman ini menjemur burungnya itu 30 menit ya jadi ngeliat maksimal 30 menit jadi ngeliat kondisi burung ya kalau dia mungkin nyaman dengan dijemur bisa dilanjut ya Gus ya tapi kalau ini kayaknya sudah 30 menit udah maksimal dia udah ngerasa gak nyaman ya Gus ya iya gitu teman-teman terus yang perawatan lanjutnya apa Gus biar menaikkan faktornya ini Gus mandi malam perlu gak Gus kalau kayak gini Gus kalau saya mandi malam itu paling setelah dibawa ke gantangan sih habis evaluasi ya kalau buat naikin faktor enggak saya enggak nyari-nyari untuk mandi malam jadi pas posisi burung itu lagi on fire-nya abis itu mandi malam gitu ya enggak pokoknya habis gantang aja saya itu soalnya biar jadi perawatan habis gantang mandi malam iya pokoknya dimandiin aja enggak harus malam sih kan biasanya pulang gantang sore Gus kadang sampai rumah malam ya tak mandiin pokoknya habis gantang saya mandiin terus apalagi Gus perlu gak Gus kalau untuk menaikkan faktor itu di apa di umbaran itu bisa gak Gus bisa pokoknya ada ada itulah umbaran bisa buat naikin faktor juga sih perlu di gebra-gebrak gitu gak Gus kalau burung ini kalau saya cenderung dibiarin biarin seharian gitu ya kadang saya taruh umbaran seharian saya kan pekerja juga Gus jadi sebisanya gitu ya iya saya masukin umbaran saya tinggal kerja kadang pulang sore saya ambil gitu jadi posisi di umbaran itu tidak menentulah menyesuaikan dengan sistem kerjanya teman-teman jadi misal sip malam ya masih bisa buat umbar kalau enggak sip pagi juga bisa tapi ditinggal tapi kalau untuk teman-teman jangan coba-coba ya kalau di perumahnya itu rawan dengan maling iya harus harus dikondisikan dulu sesuai jadi gitu teman-teman lingkungannya jadi perawatan Gus Salman ini untuk burung serandil itu untuk menaikkan faktornya itu yang pertama penjemuran ya Gus ya penjemuran penjemuran dilakukan itu setelah mandi kemungkinan mandi itu seminggu dua kali bisa Gus ya saya dua kali habis mandi terus jemur selama 30 menit ya terus lanjut ini apa umbaran umbaran menyesuaikan dengan sistem kerjanya kalau teman-teman setiap hari di rumah bisa dicoba siapa tahu burungnya makin maksimal tapi kalau untuk burung ini tidak perlu di gebrak gitu ya Gus ya saya biarkan saja sesuka hati dia ulak balik gitu atau mondar-mandir gitu teman-teman nah sebenarnya sangat simpel ya cara menaikkan faktor burung pastol teman-teman tidak perlu ribet tapi kembali lagi ke kondisi burungnya ya Gus ya kalau kondisi burungnya emang emang dari dasarnya udah bagus gitu ya tapi tetap kembali teman-teman nikmati proses memelihara burung murai yang penting kita prosesnya Gus burung itu kalau hasilnya ya wawalawalaw ya bener teman-teman jadi serahkan semuanya lah hasilnya seperti apa nah sangat bermanfaat sekali teman-teman informasi ini ya ini juga ilmu baru untuk aku dengan burung serangil ini dengan perawatan seperti itu siapa tahu diterapkan di burung teman-teman apa cocok gitu ya yang silahkan bisa dicoba teman-teman tapi untuk hasil ya kita serahkan kepada yang di atas itu saja teman-teman terima kasih Gus Salman atas informasinya bincang-bincangnya ya sama-sama semoga serangil ini semakin on fire terus ya amin 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 banyak hoki Gus yang pertama jadi di gantangan bisa masuk tampil maksimal bisa masuk nomor kecil gitu ya ya harusnya masuk nomor kecil katanya nominasi kecil ini udah ada pernah ini pernah menjuara ya atau masuk di nomor 1 kelas pastol ya Gus ya itu baru pertama saya gantang alhamdulillah ini udah lama belum gantang lagi Gus udah berapa bulan soalnya kebentur kerja lembur Gus ya betul terbentur dengan kerja jadi teman-teman gak ada alasan untuk ini itu susah ada jejelanya teman-teman hobi itu harus bikin bahagia Gus jangan bikin sedih Gus jangan dibikin pusing pokoknya nah itu teman-teman pesan dari Gus Salman pemilik serandil hobi juga apa gimana pokoknya hobi itu harus bikin bahagia kira-kira kalau hobi udah bikin kamu pusing tinggalkan hobi itu kalau hobi itu harus senang kalau gak senang tinggalin itu teman-teman pesan dari Gus Salman nah untuk ini cukup sekian ya sobat terima kasih yang sudah menonton video dari kami Gus Salman dan burung serandilnya ini murah patunya semoga makin kacor makin membahana di Karawang amin posisi di Karawang ini ya Gezak ya saya di Karawang Gus semoga bermanfaat untuk teman-teman terima kasih telah mendukung channel ini berkembang dengan klik subscribe mohon maaf apabila ada kekurangan dilahitahu lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih